Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau perbaikan klakson jadi kata sebelumnya jadi semalam klaksonnya itu mati jadi untuk klakson itu banyak penyebabnya mungkin saya kering putus bisa juga emang klaksonnya yang mati atau bisa juga relaynya yang rusak saya cek dulu ya emang gak bunyi sudah gak bunyi cetung-cetung juga nih kalau misalkan masih bunyi cetung-cetung itu gampang itu masih bisa di stelak klaksonnya jangan berbunyi ganti cara stelak itu ada videonya ya jadi tempatnya di belakang klakson dan pakai obeng plus biasanya kadang pakai kunci bintang ya tapi yang sering pakai obeng plus ini mati bro ini kata supernya ya itu semalam udah diganti sekering tapi tetap gak hidup tapi kan walaupun di ganti sekering kalau misalnya gak restrum kan percuma nanti kalian cek ya apakah restrumnya apa enggak ya kita buka dulu nih untuk klakson tuh tempat sekering yang ada tulisannya horn ya H-O-R-N nih ini jam malam katanya udah diganti tapi tetap gak hidup ini disininya ini malah kuning nih ini kuning bahan 20 ampere ya harusnya untuk klakson cukup 10 aja ya nanti kalian cek ya cek harusnya apa ada ini gak bangga ya pakai ini ya biasa pakai test pen test pen ajib ini ya cepetin kemasa kita cek dulu apakah emang ada arusnya apa enggak nih oh ada kan ini ya yang bawah bawah juga ada jadi emang sekeringnya gak putus nyambung ya saya cek dulu nih sekering ini jelas gak putus kan tadi udah ada arusnya tuh ini semalam ya diganti tuh kan 20 ampere tuh arusnya cukup 10 aja gak apa-apa nanti kita cek itu aja ya diganti aja nih ini udah kenceng ya kita mau lihat relaynya dulu nih ini harus buka ini di wah ini diikut pakai rafi ya ini 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 ya relaynya kita ambil aja ini ini ya ini relaynya ini juga ini udah ini udah agak kosong ya nanti kita buka dulu nih bukannya pakai ini pakai obeng min kecil ya bisa tuh kalau enggak pakai nikawat buka di sana ini udah keroboh kayak gini ya pasti rusak kayak gini tuh udah sangit nih bau sangit nih ini relaynya rusak tuh tuh ya kebakar nanti saya mau cek ya ini pakai etes benjutan nih parangkali juga ini gak ada arusnya arusnya ada nih kalau ada berarti aman ya oh ada nih ya jadi aman jadi untuk jalurnya kabel-kabel aman ya tadi sekring juga gak masalah ada arusnya tempatnya juga ada cuma disini nih masalahnya disini nih rilainya udah ngepong nih ya ini kebakarnya nanti kita ganti ya tadi udah disiapin kebetulan ya ini ya yang baru ini ya ini serinya mk 3177 685 nih ini 24 volt ya ini kan mobil-mobil truck ya call diesel kecuali kalau untuk mobil-mobil kecil itu pakainya yang 12 volt ya kita pasang aja nih ini udah masuk ya kita coba hidupin ini usah coba ya nanti kalau udah selesai baru ini dirapin semuanya sementara jangan dulu soalnya takutnya belum jadi ya kita coba nih tuh udah udah nyala ya dan ini ya sekringnya kita ganti aja ya ini terlalu gede nih ini pakenya masuknya diganti yang 20 mungkin dikira kulang gede yang gak nyala padahal ini gak masalah jadi sekringnya gak masalah ya nanti kita ganti yang pakai 10 ampere aja nih emang gak apa-apa ya tapi takutnya apa takutnya nanti kalau pas ada hubungan sependek ini gak mau putus kabel berlonyot emang gak apa-apa kayak gini gak apa-apa cuman dikhawatirkan aja ya takutnya kabelnya gak kuat pas ada hubungan sependek nanti pada lonyot kita ganti pakai yang ini ya 10 ampere nih kita coba dulu ya tuh udah hidup ya ini udah disesai oke ya untuk temen-temen ya untuk sekringnya jangan terlalu gede ya cukup 10 ampere untuk laksonnya ini udah disesai nanti kita tinggal rapin ya jadi ya misalkan untuk temen-temen ya misalkan yang di jalan kabelnya mati pertama cek-ceknya dulu kalau sekring gak putus dia juga relaynya tapi kalau relay masih bunyi cetek-cetek kemungkinan kabelnya ya untuk kabelnya untuk kabelnya bisa setel gak harus diganti ya cara setelnya itu ada videonya jadi ada ya kalau misalnya kabelnya cuma bunyi cetung-cetung itu bisa di setel pakai obeng plus biasanya di bagian belakang ya puter diputer sambil kita coba cek begini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh